Intro Foodies, kalau udah hobi, emang kadang-kadang gak liat waktu dan gak mandang tempat ya kan? Kayak Rian Krisman nih, adek nyanyi dikit udah pasti langsung goyang dia. Tarik mang! Gado-gado kakak, mari mampir kakak! Gado-gado kak! Oh bukan begitu cara gitu kak. Loh, bukannya goyang gini pak? Tidak salah. Wah Rian udah semangat goyang loh Foodies, padahal eh ternyata salah dong. Coba-coba pak, kasih tau nih yang bener kayak gimana nih. Ajarin saya nih pak, gimana nih pak? Ini kan bumbunya udah ada semangat, dengan kita ulek. Oh jadi goyangnya gini? Iya. Apa pikir begini pak? Terus pake hati. Oh pake hati. Ternyata ya Foodies, bukannya treat pasangan doang yang harus pake hati. Ngulek juga wajib pake perasaan. Ay, sedap. Nah goyangan pas ngulek ini nih Foodies, yang bikin pembeli jadi kepincut sama nikmatnya. Gado-gado kencana. Gak heran deh tuh bertahan sampe 3 dekade. Mantul em. Gimana gak semangat ya Foodies nguleknya? Coba liat tuh cobek kayaknya segede gaban kayak begini. Sekali ngulek bisa bikin bumbu kacang sampe 24 porsi. Sadeas. Aku ngeliat ini kan kacangnya banyak banget nih pak ya. Ini kira-kira berapa kilo kacang nih pak sehari? Satu hari 10 kilo. 10? Iya. Jadi berapa sepuluh ini tadi kacangnya? Iya, tadi penuh ada cadangan juga. Tadi udah dimasukin cadangannya. Oh gila, 10 kilo Foodies. Gado-gado ini juga bukannya cuma 4 jam aja. Karena si abang tuh gak sanggup kalo kelamaan ngulek deh. Penggel-penggel katanya. Eh, ya ampun Foodies sampe kelupaan nih. Kita belum bahas komposisi bumbu kacangnya. Kalau bikin bumbu kacangnya ini gampang kok Foodies. Asalkan jago. Canda. Siapkan dulu nih garam, buang merah, goreng, kemudian gula jawa dan perasan air jeruk limau di atas cobek. Ini kayaknya bukan jeruk limau ya pak? Eh, itu jeruk limau. Oh, ini jeruk limau. Tapi kok gede-gede ya pak? Iya. Gede-gede banget, seger-seger sambil diulek. Ayo pak. Siap. Nah, ini Foodies ini adalah air asamnya. Jadi kalo gado-gado sendiri selain dari kacang, juga ada jeruk limau-nya dan juga ada air asamnya ini yang spesial banget Foodies. Next, kita tamen juga nih si kacang uleknya. Gak usah pake irit-irit Foodies langsung sekaligus deh tuh buat 24 porsi, karena udah pasti abis semuanya. Oke, digoyang-digoyang. Berat ternyata Foodies. 24 porsi. Pak, lanjut deh pak. Pegal ternyata pak. Pak, aku pengen yang spesial, terus juga dengan cabai yang super spesial. Aku mau tuju, boleh? Boleh. Nah, di gado-gado kencangnya ini, setiap pembelinya boleh pesat sepedas apapun tanpa ada biaya tambahan Foodies. Tapi maksimal 30 cabai, lebih dari itu bos sendiri kelos. Nah, kalo bumbu nyedut tercampur rata, atur kepedasan dan lanjut deh tuh tambah isi-isiannya. Ada apa aja sih? Spil bisa kali ya. Nah, Foodies ini, disini bahan-bahannya. Ini ada jagung, ada juga timun, lalu ada labu yang sudah direbus, ada pare ini yang spesialnya. Juga ada tempe, lalu ada kentang, dan juga tahu. Untuk sayurannya, ada toge, ada kangkung, dan juga ada kubis. Mantap, Foodies. Wah, isiannya lengkapin komplit nih, Foodies. Banyak banget. Dan jangan ketinggalan, ada lontongnya juga dong. Mau dikanti nasi juga, Sabi. Tinggal dicampur merata ya, Foodies. Semuanya nih, bumbu kacang, sayur, semuanya diaduk jadi satu dan dihidangkan. Wih, smells good. Hmm, gak sabar nih ya, kepengen langsung icip. Kemun ah, kita takis yuk. Gado-gado cabai tujuh. Nah, si bumbu kacangnya sendiri, ini bener-bener gak encer. Ini kental banget, Foodies. Dan ternyata cabai tujuh gak berasa. Hmm, enak banget sayurannya fresh, seger semua. Bener-bener baru direbus. Wah, gawat nih, Foodies. Ngeliat Rian makan gado-gadonya. Aduh, ngilornya sampai sini nih. Sayurannya gak pake pelit lagi, Foodies. Semua jadi masak mateng. Jadi pas masuk mulut tuh, ini lembut bener. Nikmatnya haki-kil lah ya istilahnya. Uniknya nih, Foodies. Di sini tuh parehnya gak ada pahitnya sama sekali. Bener-bener pinter nih si abang masaknya. Good job, Bang. Cocok banget lah ya buat Foodies yang gak bisa makan pareh pahit. Bukan sayurnya aja nih yang mantep. Kunciannya juga gak boleh kalah sedap, Foodies. Siapakah dia? Ini memang rahasianya ada di bumbu kacang sendiri. Karena bumbu kacangnya itu, manis, tapi gak terlalu manis. Dan juga, dia bener-bener gurih, Foodies. Tapi kayaknya sih gak pake bukan dari mecin ya, gurihnya ya. Yep, sebenernya banget ya kan. Mau sebanyak apapun isi gado-gado, kalau bumbu kacangnya gak resep, gagal mah itu namanya. Nah, di sini bumbu kacangnya ini nih yang jewarak banget. Sekali makan langsung berkesan, Foodies. Teksturnya kental, tapi tuh gak berat. Untuk diaduk bareng sama sayur, masih easy bingo. Rasanya tuh seru banget. Kacangnya full, padet, dan gak terlalu banyak gitu airnya. Cicol pokoknya. Sekali bisa lihat ya, bumbunya itu masih ada terpihan-terpihan kacangnya. Tapi tetap lembut di lidah. Ini bener-bener bercampur di dalam mulut gue. Enak banget, Foodies. Tosol rasa, bumbu kacang ini seger banget, Foodies. Lihat sendiri tadi kan, jeruk limau dan air asemnya tuh ampe tupetumpe. Valid lah ini kesegaran ya. Tapi gak itu aja. Ada manis dari gula jawa dan gurih dari garam plus bawang merah goreng. Semuanya kawin di bumbu kacangnya. Endes, sur, endes. Dan juga paling penting adalah rawitnya. Ini rawitnya bener-bener mantap. Dan dia gak pelit, Foodies. Gak pelit sama ngasih si bawang gorengnya. Banyak banget bawang gorengnya, Foodies. Mantap. Jadi semakin lebih gurih lagi. Nah, biar Foodies bisa ngerasain juga nih. Lazisnya bumbu kacang gado-gado kencana. Udah langsung aja main yuk ke daerah fluid. Tapi inget, jangan siang-siang. Jualannya cuma 4 jam doang tuh, Foodies. Dari jam tengah 9 sampai jam 1 siang aja. So, jangan kesiangan. Apalagi kesorean. Wah, kawat tuh. Mantap, Foodies. Nah, ini dinamakan makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Lanjut lagi, Foodies. Sub indo by broth3rmax